Hai, Mike disini. Nggak kerasa ya, udah hampir setahun sejak terakhir kali kita nge-review sebuah Smart TV 4K dari Samsung. Dan saat ini udah ada lagi tipe keluaran baru. Sekalian update ke TV yang lebih gede, ini dia salah satu solusi Smart TV 4K terjangkau dan terbaik yang mereka miliki saat ini. Samsung AU8000 adalah seri TV 4K yang didesain buat bersaing melawan merek-merek Cina yang saat ini berkeliaran di tanah air. Terutama bagi Anda yang sedang mencari Smart TV 4K yang cocok untuk rumah, apartemen, atau kantor Anda, ada beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan sebelum memilih. Pertama, kita lihat dulu kelengkapannya. Selain sang TV-nya sendiri, kita dapat kaki, remote, baterai remote, 2 jebitan kabel, konektor L untuk input TV, dan kabel power. Kabel HDMI tidak termasuk dalam paket pembelian. Pemasangannya gampang, dan tinggi kakinya ini punya 2 setting ketinggian. Ada pun lubang di punggung untuk pemasangan terhadap bracket tembok. By the way, ini one remote-nya tipe baru ya, lebih tipis dari generasi sebelumnya. Mirip one remote Smart TV Samsung yang lebih mahal, bedanya, ini bahannya full polimer warna hitam. Bukan dari metal berwarna silver. Ada tombol instant buat Netflix, browser, dan Prime Video yang bisa kalian temukan di sini. Ada juga microphone buat voice control Bixby, atau sekarang juga bisa untuk Google Assistant. Impresi singkat pertama setelah unboxing versi 50 inci ini, adalah kami sadar betapa tipisnya ini TV dibanding TU8000 tahun lalu. Dengan tebal hanya 3,1 cm, AU8000 mengusung desain yang disebut Air Slim oleh Samsung. Solusi bagus buat yang kekurangan tempat dan mau masang TV ini ke tembok, sekaligus terlihat seksi kan? Konstruksi frame luar dan punggung masih terbuat dari polimer, tapi untungnya tidak terlihat murahan. Ada tempat buat ngalirin kabel ke samping apabila TV ini ditempel ke tembok. Pada saat Smart TV berOS Tizen ini dinyalakan, sinkronisasinya sih mudah banget pake aplikasi SmartThings, terutama buat para pengguna HP Samsung. Nah, dalam kondisi nyala, kalian mungkin sadar bahwa bezelnya gak setipis frame, sekitar 9mm doang. Ada sedikit bezel di bawah kaca, tapi yang gak banyak. Overall kelihatan, kalau bezelnya termasuk tipis sampai bawah, sampai-sampai Samsung lu nambahin bagian yang menonjol buat naruh logo serta tombol power. Intinya sih, penampilan bagus, gak akan terlihat out of place jika ditaruh di sebuah rumah mewah. Tanpa basa-basi, kita langsung lihat aja nih seberapa bagus kualitas panelnya sendiri. Setelahnya lain, kita langsung coba konten 4K HDR 60fps di Youtube. Dan faktanya, sama sekali gak mengecewakan. Kontras, warna, terutama gradient warna sangat baik untuk sebuah panel VA. Coverage gamutnya gak mencakup 100% DCI-P3, tapi untuk panel entry level yang support HDR10+, ini bukan sesuatu yang layak di-complain. Screen finish-nya semi-gloss ya, jadi reflektifitasnya kami rasa lebih minim dibanding kebanyakan TV 4K entry level yang pake finishing full glossy. Viewing angle memang gak sebagus panel IPS to QLED, namun selama gak nonton dari angle yang ekstrim, color washoutnya masih dalam batas normal. Ada beberapa color profile yang bisa kalian pilih. Ya, gue sendiri sih prefer yang normal atau natural aja, baik buat nonton biasa ataupun nyolok laptop. Berkat crystal processor 4K yang support upscaling content, playback video full HD pun hasilnya oke. Berhubung langganan Netflix gue sendiri yang belum 4K. Sekali lagi, semua smart TV Samsung saat ini menggunakan OST Zen. Responnya sih sebera kenceng dan solid ya, hampir gak berubah dari smart TV tahun lalu. Menunya simple, langsung nampilin semua apps yang terinstall, termasuk Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV, Video, HBO Go, hingga Mola TV. Di sampingnya bisa kalian bisa akses ambient mode, store, input, dan settings. Buat nikmatin musik offline sekaligus online, kalian bisa download Samsung Tune Station. Seperti yang sebelumnya sudah kami jelaskan di TU8000, TV ini support remote access dan office 365 yang memungkinkan siapapun bisa kerja langsung di sini, cukup dengan menghubungkan mouse dan keyboard Bluetooth. Samsung AU8000 punya input lag kecil, sekitar 11 mili detik menurut artings.com yang membuatnya ideal buat dicolok PC atau laptop. Oh iya, di kalah dicolok konsol macam PS5 dan Xbox One, TV ini punya tambahan low latency mode yang otomatis aktif saat dinyalakan. HDMI-nya pun support input 4K 60Hz dengan e-arc. Selain 3 input HDMI, kalian bisa temukan 2 port USB 2.0 yang salah satunya bisa ngejalanin harddisk eksternal, 1 digital optical audio out, dan 1 input TV tuner digital. Yes, AU8000 udah support DVB-T2, jadi gak usah khawatir ketika nanti TV analog ditiadakan. Tidak lupa ada juga AV composite in. Speaker internal gak jelek, tapi juga gak wow. Bisa ditebak karena ini TV-tipis banget, dan kami rekomendasikan buat nambah soundbar untuk pengalaman audio yang lebih nampol. Hmm, dengan harga 8 jutaan, kami rasa ini deal yang bagus untuk sebuah TV berupa erak Samsung yang secara kualitas gambar dan desain gak asal-asalan. Aspek seperti kontras, input lag, dan reflektivitas bisa dikatakan unggul dibandingkan banyak smart TV 4K entry-level merek-merek sebelah. Udah gitu ya, enaknya pake merek papan atas gini, soal garansi dan servis akan lebih gampang dengan 2 tahun garansi. Untuk siapapun yang lagi cari smart TV 43 inci ke atas, baik buat nikmati Netflix dan nyolok PlayStation, Samsung AU8000 adalah pilihan yang dijamin gak bikin nyesel. Kita dapet fungsionalitas hiburan 4K sekaligus home office yang praktis tanpa bikin rompet nangis. Intinya, kalo minat, boleh langsung cek link di deskripsi. Kalo gak ya, cukup menang-mending aja di komentar. Yang pasti, jangan lupa like dan share, jaga kesehatan, and as always, stay safe! Sub indo by broth3rmax